Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ketemu lagi bersama saya Mimin Suwong disini Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Amin ya robbal alamin Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang seru tentunya Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya Tidak berlama-lama lagi Mari kita dengar ceritanya Teror Andong Pocong part 44 Tampak Mbah Wiji membawa sebuah bungkusan dari tas plastik Masih jauh Mbah Keringat mulai membasai tubuh mereka Mbah Wiji terlihat masih kuat berjalan dan bersemangat Sebentar lagi sampai Nduk Setelah menyusuri pematang sawah Mereka melewati jalan kecil menuju sebuah rumah sangat sederhana Dengan halaman yang luas Terlihat pintu rumah itu terbuka lebar Mbah Wiji langsung berjalan mendekat dan berdiri di ambang pintu Assalamualaikum Terdengar suara langkah seseorang menuju ke arah mereka Waalaikumsalam Terlihat seorang laki-laki Yang tersenyum kepada mereka Monggo Mbah Silahkan masuk Lelaki yang bernama Faktur itu Mempersilahkan mereka masuk Gimana kabarnya Mbah Masih pagi sudah sambang ke rumah Ujarnya ramah Alhamdulillah baik Mas Faktur Sudah agak lama Mbah gak main kesini Ucap lelaki itu sembari melirik ke arah dua bungkusan yang dibawa Mbah Wiji Terlihat ada dua bungkusan Yang satu terletak di atas meja Kacang hijau Satu lagi di tanah Berisi gumpalan rambut tadi malam Iya Mas Faktur Ada kejadian yang aneh tadi malam di rumah Saya dapat kiriman dari seseorang yang saya juga gak kenal Cita kerasukan Dan memuntahkan semua gumpalan rambut ini Sampai berdarah-darah Lelaki itu sekilas menatap Cita Kemudian memalingkan wajahnya mengarah pada Mbah Wiji Saya semalam panik Mas Dan akhirnya saya baru sadar Kemudian saya bacakan surah Alba Koroh Lama-lama makhluk itu berteriak kesakitan Dan menghilang Kasihan cucu saya sampai pingsan Masih pusing Tanya Faktur pada Cita Gadis itu pun mengangguk Tapi Udah gak seperti semalam Seorang wanita muda datang mengampirinya Kelapa kuning Masih ada Yang di dapur sudah habis Mas Kalau yang di pohon ya masih ada Lanjut wanita itu Ya sudah kalau gitu biar aku saja yang ambil dek Kemudian lelaki itu kembali terdiam Sesaat dia menatap pada Cita Dan bungkusan yang terletak di lantai Mbah Tolong kamu bawa tas kereseknya Monggo Mbah Ikut saya ke belakang Mereka berdua membutuhi lelaki itu Menuju halaman belakang rumah mereka Tampak Faktur mengambil golok di dapur Mbah sama dek Cita Silahkan duduk-duduk disini dulu ya Ucap lelaki itu Terdapat sebuah dipan dari bambu Yang diletakkan di bawah pohon jambu Mbah Wiji dan Cita menunggu lelaki itu Dengan duduk santai Mereka terus memperhatikan Kemana saja langkah faktur berjalan kali ini Dia berhenti tepat di depan Sebuah kelapa gading Yang tak terlalu tinggi Hanya dua kali tebasan Beberapa buah kelapa itu terjatuh ke tanah Dia mengambil beberapa kelapa Dan membawanya pada Mbah Wiji Dibantu oleh istrinya Mbah ini yang dua butir nanti dibawa pulang Ini diminum sekarang ya Faktur memberikan sebutir kelapa Siap minum pada Cita Gadis itu langsung meminum air kelapa itu Sampai habis Kemudian dia membakar ranting kering Tampak dia mulai membaca beberapa doa Mbah Wiji dan Mbah Wiji dan Mbah Cita Tolong bantu saya dengan solawat ya Mereka berdua mengangguk Api dari ranting kering itu semakin membesar Faktur langsung membuang bongkusan bersih rambut itu Kedalam api Kobaran api itu semakin membara berwarna merah Mbah Dua tiga hari kalau ada orang memberi Atau mengirim sesuatu Gak usah diterima Kalaupun diterima langsung dibakar saja G Iya mas Tapi apa maksud orang itu berbuat jahat sama Cita Kita berdua seperti gak pernah berbuat jahat sama seseorang loh mas Lelaki itu tersenyum Terkadang Mbah Kita gak pernah tahu Bahwa pernah melakukan sesuatu kesalahan yang tidak disengaja Mungkin Mbah Cita akhir-akhir ini dekat dengan seseorang Atau pernah berkomunikasi dengan seseorang Pernah mas Dua hari lalu ada seseorang yang meminta bantuan pada saya Dia meminta untuk Diambilkan sebuah pusaka Dalam kuburan mas Faisal Orang itu sebelumnya juga pernah ingin membeli rumah mas Faisal Setengah memaksa pada Mbah Wiji Tampak lelaki muda itu manggut-manggut Pusaka itu berbentuk apa Seperti bambu berwarna kuning Faktur langsung memejamkan kedua matanya Berarti pusaka itu sekarang berada di tangannya Iya mas Tadi malam saya berencana memberitahukan pada teman saya Baru aja selesai ngomong perut saya sudah sakit luar biasa Lain kali Kamu harus lebih berhati-hati lagi Jika menghadapi orang asing Yang tidak kamu kenal Sepertinya dia pernah ada komunikasi dengan almarhum kakak kamu Semalam adalah suruhan dia Dengan tujuan menakuti kalian Terutama Mbak Cita Sebenarnya siapa teman kamu itu Namanya Mas Raka Lelaki itu kembali memejamkan kedua matanya Sesekali kepalanya sedikit bergerak ke kanan dan ke kiri Teman kamu itu dilindungi oleh lelaki tua yang sakti Sayang kenapa dia meletakkan keris pada tubuhnya Itu bisa membuat teman kamu mati Cita hanya bisa terperangah mendengar penjelasan dari faktur Mbak Wiji Mbak Cita silahkan teh hangatnya diminum dulu Ujar istri faktur Keris apa Mas Dan lelaki tua siapa Tanya Cita heran Maaf aku tadi cuma ngawur aja Gak usah Mbak Cita tanggepin Tampak kening Cita berkerut Dia tahu Jika lelaki itu telah berbohong pada dirinya Mbak Ini nanti saya beri garam kasar Tolong sebarkan ke semua sudut rumah menjelang maghrib Bacakan solawat Al-Fatiha Ayat kursi dan trikul ya Mbak Dari belakang rumah sampai ke depan Dan halaman rumah Tolong garam ini disebarkan Sebaik-baik penjaga adalah Allah Nggak Mbak Inge Mas Usahakan tidur di bawah dulu ya Takutnya orang ini nanti malam kirim lagi Karena sekarang aja Tahu kirimannya lagi saya bakar Tegas faktur Terus gimana dengan kita Mas Terutama Cita kalau dia kirim lagi Ucap Mbak Wiji cemas Terlihat jelas sorot matanya Menggambarkan kegelisahan Ini sudah saya beri pagar Tapi tetap ya Mbak Semua atas izin Allah Jangan pernah lepas doa Solat dan mengaji Minta perlindungan Dan pertolongan Kepadanya Mbak Saya hanya perantara saja Tetapi Mas Kenapa dia masih ingin Mengirimkan santet itu lagi Cita mengejarnya Dengan pertanyaan yang hinggap Di kepalanya Mungkin kamu menjadi Ancaman buat dia Radu aja Cita Pias seketika Ancaman Sepertinya berhubungan Dengan pusaka Dan teman kamu Yang bernama Raka Mungkin dia ingin Kamu diam Tak mengatakan Apa-apa pada teman kamu itu Seru faktur Dengan mengernyitkan dahinya Terus Apa yang harus saya lakukan Tanya Cita Ada kecemasan Dalam sorot matanya Usahakan terbangun Antara jam 2 dan 3 malam Lakukan solat malam Jika kalian mendengar Suara ledakan Atau suara kerikil Di atas genteng Atau bau terbakar Benyan Segera baca solawat Dan surah trikul Ayat kursi Jangan pernah lepas Dari bacaan ini Tampak Mbak Wiji Dan Cita Manggut-manggut Tanda mengerti Nanti akan saya bantu Dari rumah Mbak Saya akan bantu doa Karena nanti malam pun Dia pasti menyerang Ke rumah saya Mbak Wiji Dan Cita terperangat Apakah Menurut Mas Faktur Saya harus menceritakan Tentang pusaka itu Kepada teman saya Kalau menurut Mbak Cita Ini adalah sesuatu hal Yang sangat penting Ceritakan saja Jangan pernah takut Dia melakukan ini Sebenarnya hanya untuk Menakut-menakutin Mbak Wiji Dan Mbak Cita Aku harus menemui Masyarakat segera Bisik Cita Di dalam hati Situasi di rumah sakit Mereka bertiga Masih menunggu Hasil observasi dokter Mengenai Angga Coba kita lihat Ke kamar Mbok Dami Dirawat Siapa tahu Belum pulang Ajak Melisa Pada temannya Tapi harus ada Yang berjaga Di sini Saudraka Pergilah kalian Aku juga masih Mengantuk berat Jatuh Raditya Raka dan Melisa Pergi meninggalkan Raditya Mereka berdua Menyusri lorong Rumah sakit Menuju ruang Pasien dirawat Waktu aku ke sini Dia masih di ruang ICU Mel Mungkin sekarang Sudah beralih ke kamar Kita tanyakan resepsionis Saja Jatuh Raka Oke Kita langsung ke sana Mereka berbelok Menuju Ruang ICU Kamu tunggu di sini aja Mel Biar aku tanyakan Raka pun berjalan Menuju meja resepsionis Ruang depan Permisi mbak Apa Pasien yang bernama Ibu Damianti Sudah keluar Atau pindah kamar Sebentar ya Perawat itu langsung Memeriksa data-data Di komputernya Yang diserang Anjing gila ya mas Benar mbak Ibu Damianti Sudah pulang Hanya kontrol Seminggu sekali Oh terima kasih ya mbak Raka pun berlalu Menuju Melisa Yang menunggu tak jauh darinya Gimana Dia sudah pulang Ke rumah Mel Berarti Kita tunggu hasil Dari Angga Setelah itu Kita mampir ke rumah Mbok Dami Atau Pak Ratno Raka pun mengangguk Setuju Dengan pendapat Temannya itu Mereka berdua Kembali berjalan Menuju ruang UGD Di ruang tunggu Tak terlihat Raditya Mereka pun berjalan Masuk ke dalam ruangan Perawatan Angga Terlihat Raditya Sedang bicara Dengan seorang dokter Mereka berdua Menunggu di sisi Ranjang Angga Gimana keadaan kamu Nggak Udah baik kan Tanya Raka Iya Udah mending Apalagi setelah Makan sesuatu Yang diberi Melisa tadi Oh Hatinya batang pisang itu Cetus Melisa Tadi luka-luka Di kuku aku Dibersihin lagi Dan sudah mengering Mereka sempat kaget Begitu membuka perbannya Bisik Angga Serius Selidik Melisa Iyalah serius Mas aku bercanda Jawab Angga Tak lama setelah itu Raditya sudah berdiri Di sebelah Melisa Gimana Tanya gadis itu Angga boleh pulang Dengan kontrol Tiga hari sekali Untuk membersihkan Luka-lukanya Alhamdulillah Ucap mereka Hampir bersamaan Jadi Aku boleh pulang sekarang Tanya Angga Berbinar senang Raditya mengangguk Eh Tapi tunggu dulu Kamu masih belum Boleh pulang Tegas Raditya Kenapa Tanya Angga Dengan dahi berkerut Iyalah Angga Kan belum bayar Seru Melisa Berkelakar Mereka pun tergelar Siapa yang akan bayar Aku belum dapat kiriman uang Raut wajah Angga Terlihat serius Menatap Bergantian wajah-wajah Temannya itu Kemudian mereka Langsung meninggalkan Angga yang masih Tertegun Menatap Kepergian mereka Woy Jangan tinggalin Aku sendirian Di rumah sakit ini Teriak Angga Ketiga temannya Yang menggoda Tertawa cekikikan Di luar ruangan Mereka mengeluarkan Dompetnya masing-masing Cukup Dit Tanya Raka Cukup Ada kembaliannya kok Raditya langsung Berjalan menuju Kasir Setelah selesai Membayar Dia pun berjalan Menuju kedua Temannya Yang langgusung Menunggu Yuk Kita bisa langsung Pulang Saud Raditya Siapa yang akan Ke rumah Mbokdami Tanya Raka Aku gak apa-apa Sama Melisa Juga boleh Saud Raditya Oke Jangan lupa Tanyakan alamat Makam Ayu Dengan jelas Ujar Raka Tegas Beres Ada Melisa juga kan Dia lebih jeli Yang begituan Seloroh Raditya Aku langsung Mengurus Administrasi Angga Dan langsung Pulang ke rumah Kalian berangkat Sekarang aja Mereka pun Akhirnya berpisah Raditya Bersama Melisa Langsung melaju Naik motor Menuju rumah Mbokdami Mel Kamu masih hafal kan Jalannya Kenapa Jangan bilang Kamu lupa Emang sedikit Lupa sih Jawab Raditya Setelah berputar-putar Dan bertanya Sana-sini Akhirnya mereka Bisa menemukan Juga rumah Bu Artini Alhamdulillah Akhirnya Sampai juga Melisa langsung Memukul bahunya Dengan kesal Mereka pun Segera turut Memasuki Halaman rumah Bu Artini Rumah itu Terlihat sunyi Seperti biasa Pintunya Terbuka lebar Assalamualaikum Teriak Raditya Kayaknya Gak ada orang Kok sepi banget Tampak Melisa Menoleh Kiri kanan Waalaikumsalam Mbak cari siapa Mereka berdua Langsung berbalik Terlihat seorang Laki-laki tua Sudah berdiri Di belakang mereka Cari Mbok Dami Pak Tegas Melisa Sekarang Mereka tinggal Di rumah Pak Radno Dan rumah ini Saya yang Membersihkannya Setiap hari Berarti Bu Artini Juga disana Iya Mbak Baiklah Pak Kita langsung Kesana aja Monggo Pak Matur suun Gih Mereka berdua Langsung pergi Meninggalkan Laki itu Baik juga Ya istri muda Pak Radno Bisa menerima Mereka Celetuk Melisa Jauh banget Pikiran kamu Mel Ah Kamu ini Mana tau Pikiran dan perasaan Seorang wanita Hmm Terakor deh Celetuk Raditya Dengan terkekeh Hanya berkisar Lima menit Mereka pun Telah sampai Di depan rumah Pak Radno Yang megah Terlihat Pintu pagaret Terbuka lebar Raditya langsung Berjalan masuk Disusul oleh Melisa Assalamualaikum Permisi Terdengar Langkah berlari Seorang keluar Waalaikumsalam Loh Mas ini Sama Mbak ini Lagi Silahkan masuk Ujar Tina Membantu Keluarga Radno Mbok Dami Sekarang tinggal disini Ya Mbak Tanya Melisa Oh Iya Mbak Sama Mbak Hartini Ayo masuk Mereka berdua Langsung Segera masuk Kedalam rumah Pak Radno Terdengar Terdengar suara Pak Radno Iya Pak Kita tadi Bisa menangkap Jelas hal itu Sebenarnya Kami kemari Ada sedikit Urusan yang sangat Penting Berkaitan dengan Almarhumah Mbak Ayu Tegas Melisa Apa itu Raut wajah Pak Radno Berubah menjadi serius Tetapan kedua matanya Mengarah pada Melisa Kami ingin Berkunjung Kemakam Mbak Ayu Pak Dahinya Langsung Mengernyit Saat mendengar Kalimat itu Apakah Masih berhubungan Dengan Andong itu Tanya Pak Radno Penuh selidik Iya Pak Untuk bisa Menyelesaikan Semua itu Dan agar Arwah Mbak Ayu Bisa tenang Kami harus datang Kemakamnya Jatuh Melisa Kapan kalian Akan rencana Berangkat Malam Jumat Keliwon Kami harus ada Di sana Pak Mungkin kami akan Berangkat Rabu Sore atau Malam Jawab Melisa Dengan melirik Ke arah Raditya Yang hanya bisa Bengong Saat mendengar Jawaban dari Temannya itu Melisa pun Memberikan tanda Dengan kedipan Mata pada Raditya Untuk menyerahkan Semua kepadanya Kenapa Melisa Dan Raka Enggak cerita Soal ini Sama aku Tanya Raditya Heran dalam hatinya Kalau kalian Gak ada mobil Pakai mobil saya Cetus Pak Radno Bener pak Ulang Melisa Senang Iya serius Tegas Pak Radno Tapi pak Emang kuburan Mbak Ayu Dimana Tanya Raditya Belum sampai Pak Radno Memberikan jawaban Bu Hartini Bu Hartini keluar Dari ruang tengah Dengan menjawab Di malam Saya akan memberikan Alamatnya pada kalian Kalau berangkat Rabu Berarti kalian bisa Menginap di rumah saya Rumah Bapak Tanya Melisa Iya Masih satu lokasi Dengan pemakaman Keluarga kami Di halaman Paling belakang Sendiri Disitu Makam keluarga besar Melisa Dan Raditya Hanya bisa Terperanjat Saat mendengar Penjelasan Dari Pak Radno Kenapa kalian kaget Melisa dan Raditya Terkesiap Saya bayangin Arealnya pasti luas banget Saud Raditya Memang luas Ada kurang lebih 3000 meter Bisa untuk rumah 4 atau 50 rumah Dengan luas standar Di bagian depan Terdapat dua rumah Yang satu Memang tempat Untuk saudara-saudara Yang lain Dari luar kota Nginap Yang satu lagi Dihuni oleh penjaga rumah Cuman mereka Jarang tidur di sana Apa Jauh dari perkampungan Warga ya Pak Tanya Melisa Deket banget Jarak 200 meter Sudah banyak rumah Selain pemakaman Ditanami apa Pak Macam-macam Ada pete Duren Rambutan Nangka Klengkeng Nanti kalau ada yang Siap panen Kalian boleh bawa pulang Raut wajah Melisa Merona kemerahan Dia membayangkan Betapa indah Dan mengasihkan Di rumah Pak Radno itu Udara yang sejuk Dan rindang Eh Kamu senyum-senyum sendiri Tegur Raditya Gak apa-apa Cuman bayangin Rumahnya Pak Radno Pasti asik Mbok Dami Langsung terkekeh Mbok Dami Mbak Melisa Bayanginnya terlalu Jauh Ujar wanita itu Kok bisa Mbok Melisa Melihat ke arahnya Dengan penasaran Ngomong apa Tombok Sentak Pak Radno Mbok Dami Langsung Memundurkan Kursi rodanya Sedikit menjauh Melisa Melisa melihatnya Dengan heran Kenapa Pak Radno Menunggur Mbok Dami Apa memang Tak seperti Yang aku bayangkan Mungkin rumahnya Jelek Reot Tinggal puing-puing Masa gitu Kepala dan hati Melisa Ada yang sudah Punya SIM Akan Ada Pak Raka sudah punya SIM Tegas Raditya Syukurlah Jadi kalian Gak perlu Sopir kan Melisa Langsung menjawab Gak perlu Pak Kemudian Lelaki itu Mengeluarkan Dompetnya Tampak Dia mengambil Beberapa lembar uang Sebanyak Satu juta Kebetulan Saya hari Rabu Berangkat Sangat pagi Ke Surabaya Kuncinya Tinggal ambil Ditina Dan ini Untuk bensin Dan makan kalian Selama di perjalanan Maaf Pak Gak perlu Kita sudah ada kok Melisa menolak Secara halus Raditya langsung Melotot ke arah Melisa Ya Kok ditolak si Mel Itu duit lumayan Buat selama di perjalanan Kumam Raditya Dengan terus menatap Melisa Saya ikhlas nak Melisa Kalian bawa Dan jangan Buat saya kecewa Akhirnya gadis itu Menerima pemberian Dari Pak Radno Terlihat Lelaki parubaya itu Menulis sesuatu Di atas kertas Dia pun memberikan Sebuah gambar Seperti dena Ini alamatnya Sudah saya tuliskan Beserta denanya Mudah kok Saat masuk malang Langsung Kalian tanyakan Warga sekitar Iya pak Terima kasih Melisa langsung Mengantongi kertas itu Tak lama kemudian Mereka pun Berpamitan pulang Mbok Dami Melisa pulang dulu ya Iya mbak Tampak Melisa Masih melambaikan Tangannya pada Mbok Dami Yang mengantar mereka Hingga teras rumah Hati-hati ya mbak Mel Siap mbok Sepanjang perjalanan Raditya lebih banyak Terdiam Seperti ada yang berbeda Kamu kok diam aja Kenapa Melisa menepuk Bau Raditya pelan Kenapa Kenapa kamu sama Raka Nggak bilang Apapun tentang Rencana kemalang ini Mana sempat bilang Sama kamu Dit Kita datang saja Kamu tidur Saat aku mau cerita Ternyata Angga diperbolehkan pulang Nggak pake acara ngambek Tegas Melisa Kenapa kamu pake nolak Segala uang tadi Ya malu kan Dit Masa langsung diterima Akting dikit lah Ujar Melisa tergelak Suasana di rumah Raka Saat Raka pulang bersama Angga yang penuh Perban di kaki Dan kedua tangan Bu Lusnia langsung terkejut Kenapa Angga Ada apa kalian kecelakaan Cecar Bu Lusnia cemas Nggak kok Bu Jawab Raka tenang Terus Apa yang terjadi Tadi malam Angga terjatuh Bu Tapi sudah baikan Dia langsung menurunkan Angga Untuk istirahat Di dalam kamarnya Biar ibu buatkan minuman hangat dulu Tegas Ulusnia Raka sibuk mengeluarkan Beberapa obat dokter Dia pun memperhatikan Setiap obat yang diberikan Pada Angga Setelah kamu makan Langsung minum obat ini Nggak Iya bro Dari luar Seperti terdengar Suara seseorang Assalamualaikum Raka langsung melongok Keluar kamar Dia terkejut Melihat Cita sudah berdiri Di ambang pintu rumah Waalaikumsalam Cita Ngapain kamu kesini Emang nggak sekolah Raka pun menghampiri Gadis itu Dengan banyak pertanyaan Masuklah dulu Cid Gadis itu langsung masuk Ke dalam rumah Wajahnya masih terlihat lesu Ada apa Tanya Raka Dia menatap gadis itu Dengan otaknya Terus bermain Pasti ada sesuatu Bisiknya dalam hati Maaf mas Saya kesini Nggak telpon dulu Nggak apa-apa Cid Ada apa Sebelumnya Cita Mau minta maaf Yang sebesar-besarnya Pada mas Raka Dan semua teman-teman Mas Raka Ucap Cita Dengan tertunduk Tampak Raka Kebingungan Dia menatap Gadis yang duduk Di depannya itu Dengan bingung Kamu kenapa Kok tiba-tiba Minta maaf Sampai seperti itu Dari dapur Bergegas Bu Lusnia Ikut melongo Ke ruang tamu Loh Mbak Cita Apa gak sekolah Wanita itu Heran melihat Teman Fitri Fitri sudah Berangkat sekolah Dari tadi Cita memang Ingin bertemu Sama mas Raka Bu Bukan sama Fitri Oh Bu Lusnia Hanya bisa Mengucapkan Kata itu Kemudian pergi Menuju kamar Raka Dengan membawa Segelas jahe Angat Jadi Apa maksud Kamu tadi Cid Aku gak paham Buat apa Kamu minta maaf Kamu gak ada Kesalahan Sama kita Berempat Fitri terdiam Cukup lama Dia pun terlihat Kesulitan Untuk menjelaskan Semua yang telah Terjadi Tampak sekali Dia menatap Wajah Raka Kemudian menunduk Lagi Kamu kenapa Cid Coba kamu bilang Dengan santai Gak usah tegang Seperti itu Tegas Raka Gadis itu Hanya menggeleng Sesekali menyekah Sudut matanya Yang basah Raka pun Bertambah bingung Melihatnya Cid Sebenarnya ada apa Coba bilang Ini semua Kesalahan Cita mas Mengenai Pusaka itu Pusaka Raka langsung Memicinkan Kedua matanya Iya mas Mambu kuning Yang berada Di makam mas Faisal Aku yang mengambilnya Apa Kamu Cita Teriak Angga yang secara Tiba-tiba Sudah berdiri Di belakang Raka Sontak Membuat Cita terhenak Dengan suara Kencang Angga Kamu Apa gak tau nih Lihat Tangan sama kaki aku Sentak Angga Gadis itu Semakin meringsak Dari tempat duduknya Dia menunduk Sampai dagunya Menempel ke dada Maafkan aku mas Memangnya ada apa ini Bu Lusnia pun Sudah ikut berdiri Di sebelah Angga Saat itu Keadaan bertambah runyam Raka sampai kebingungan Untuk menjelaskan Kepada ibunya Udah langga Tutup mulut kamu dulu Ucap Raka Dengan gigi Yang gemertak Tapi Raka Tampaknya Angga Tak bisa menerima Permintaan Maaf gadis itu Tanpa bicara lagi Angga langsung Masuk ke dalam kamar Meninggalkan mereka Tinggal Bu Lusnia yang Masih berdiri Di dekat kursi Raka Bu Tolong Beri Raka Waktu Untuk berbicara Sama Cita Tapi Apa maksud Dari ucapan Cita Tentang pusaka Bukan apa-apa Bu Raka minta tolong ya Mau bicara sebentar Sama Cita Bu Melihat tatapan Raka yang memohon Akhirnya hati wanita Itu pun luluh juga Kalau gitu Ibu mau lihat Sawah dulu Setelah kepergian Bu Lusnia Cita pun mulai Melanjutkan kalimatnya Yang belum selesai Bambu kuning itu Cita yang mengambilnya Mas Raka Tapi disuruh oleh Seseorang Seseorang Raka Mengernyitkan dahinya Gadis itu Mengangguk Orang yang sebenarnya Cita juga Enggak Kenal Mas Tapi Kenapa kamu Enggak kenal Sama dia Mau begitu saja Disuruh-suruh Mengambil sesuatu Yang kamu gak ketahui juga Aku gak tahu juga Mas Raka Saat melihat orang itu Aku langsung mengikuti Kemanggungan dirinya Siapa namanya Dan perawakan orang itu Seperti apa Tanya Raka Semakin penasaran Namanya Salman Orangnya tinggi Berkulit bersih Dan ganteng Ciri yang sama Seperti yang telah Dilihat Melisa Apa mereka orang yang sama Gumam Raka dalam hati Apa yang dia katakan Saat menyuruh kamu Mengambil bambu itu Dia hanya bilang Minta tolong Untuk diambilkan Sesuatu barang Yang ikut terpendam Di kuburan Mas Faisal Katanya itu Sangat penting Dan dia juga bilang Kalau dia dan Mas Faisal Sudah berteman Cukup lama Aku seperti percaya Begitu saja Dengan ucapannya Mas Raka hanya bisa Termenung Saat dia merasakan Seseorang itu Berkaitan dengan Kematian Faisal Dan tadi malam Aku mendapat Gangguan jin Dan mereka Merasuki Tubuh kumas Aku sampai Muntah darah Dan mengeluarkan Gumpalan-gumpalan Rambut Dari mulutku Menurut Orang pintar Yang pagi tadi Aku temui Bersama Mbah Wiji Aku diserang Santet Memang ada Seseorang yang Ingin melukai aku Santet Cita Manggut-manggut Kata orang pintar itu Yang melakukan Santet adalah Orang yang sama Dengan yang Menyuruh aku Mengambil Bambu kuning itu Raka mengusap Wajahnya Beberapa kali Dia pun Ikut bingung Dengan apa Yang terjadi Disini Melisa Namanya Randy Sedangkan Cita Namanya Salman Apa dia Selalu mengubah Namanya Ucap Raka Liri Mas Raka Memikirkan Orang itu Tanya Cita Dengan memperhatikan Memik wajah Raka Yang terlihat Sangat serius Jujur Iya Aku juga Melihat Kalau Mas Faisal Seperti Dirantai Kedua Tangan Dan kakinya Seolah Dia tak bisa Terlepas Dan pergi Kemana-mana Yang membuat Aneh Di belakang Mas Faisal Aku melihat Bayangan samar Mirip Dengan orang itu Hanya Berselang 10 menit Melisa Dan Raditya Pun datang Motor Mereka Memasuki Halaman rumah Dari Halaman rumah Melisa Sudah tersenyum Lebar Ke arah Raka Assalamualaikum Aku Ada kabar Gembira Nih Raka Ujar Melisa Yang tak Mengetahui Kedatangan Cita Dia langsung Mengempaskan Tubuhnya Di kursi Saat Menoleh Kesebelahnya Melisa Terperanjat Cita Kamu Disini Aku Kira Tadi Gak ada Orang Celetuk Melisa Raditya Yang berdiri Di ambang Pintu pun Terkejut Dengan Kehadiran Cita Kamu Gak Sekolah Tanya Raditya Menatap Gadis Itu Cita Menggeleng Sakit Cita Raditya Raditya Duduklah Dulu Disini Ajak Raka Ada Apa Serius Banget Cetus Raditya Cita Datang Kesini Mengaku Kalau Dia Yang Telah Mengambil Bambu Kuning Itu Apa Dia Teriak Melisa Dan Raditya Hampir Bersamaan Kedua Mata Mereka Terbelalak Dengan Menatap Ke Arah Gadis Itu Tiga Kamu Cita Ucap Melisa Lirih Dia Tak Menyangka Jika Gadis Itu Yang Telah Mengambilnya Sabar Sabar Dulu Kalian Raka Berusaha Menenangkan Teman Temannya Gimana Bisa Sabar Raka Setelah Kejadian Semalam Kamu Hampir Mati Anggap Kamu Lihat Keadanya Sekarang Apa Aku Bisa Bersabar Suara Raditya Terdengar Nyaring Jari Telunjuknya Terus Menuding Ke Arah Cita Yang Terus Menunduk Terus Buat Apa Kamu Melakukan Itu Apa Manfaatnya Buat Kamu Cita Bukannya Kamu Ingin Agar Arwah Kamu Tenang Hah Suara Melisa Terdengar Geram Dengarkan Aku Dulu Teman Teman Sebenarnya Bukan Murni Kesalahan Terus Kesalahan Siapa Raka Melisa Seolah Tak Bisa Menerima Raut Wajahnya Merah Padam Seketika Ingin Rasa Hatinya Berteriak Di Wajah Cita Saat Itu Tapi Dia Tahan Seseorang Dengan Ciri-ciri Persis Seperti Lelaki Yang Pernah Mengantar Kamu Pulang Penjelasan Raka Itu Membuat Melisa Dan Raditya Semakin Terperanjat Aku Nggak Paham Tegas Melisa Randy Yang Kamu Kenal Itu Mempunyai Ciri-ciri Yang Sama Persis Dengan Salman Setelah Kita Mengantar Cita Pulang Datang Seorang Laki-laki Yang Bernama Salman Ke Rumah Cita Dia Meminta Tolong Agar Cita Mau Membantunya Tapi Aku Merasakan Dia Pasti Menggunakan Sedikit Ilmu Dalam Hal Itu Yang Bisa Membuat Seseorang Tunduk Dan Mau Menuruti Keinginannya Kemarahan Mereka Berdua Sedikit Memudar Setelah Menerima Penjelasan Dari Raka Kenapa Kamu Bisa Yakin Kalau Mereka Orang Yang Sama Tanya Melisa Feelingku Yang Mengatakan Itu Mel Dan Aku Semakin Yakin Orang Itu Berkaitan Dengan Kematian Faisal Berarti Dia Yang Menanam Dan Sekarang Dia Yang Mengambil Bambu Itu Ujar Aditya Karena Bapu Kuning Itu Sudah Diikat Oleh Mbak Mijem Dia Tak Bisa Mengambil Akhirnya Dia Menyuruh Cita Yang Mengambil Bambu Itu Karena Hanya Manusia Biasa Yang Tak Terpengaruh Oleh Ikatan Mistis Mbak Mijem Begitulah Perkiraanku Juga Begitu Mel Dan Saat Cita Punya Niatan Mengatakan Hal Ini Pada Kita Tadi Malam Seseorang Menyerangnya Menggunakan Santet Cetus Raka Mereka Berdua Semakin Terbelalak Serius Kamu Serius Disantet Tanya Melisa Menoleh Pada Gadis Itu Iya Kak Jadi Menurut Kalian Apakah Dia Berhubungan Juga Dengan Semua Ini Mereka Berdua Semakin Terbelalak Pertanyaan Raka Membuat Kedua Temannya Mengarahkan Pandangan Pada Raka Dia Juga Memaksa Untuk Membeli Rumah Bekas Mas Faisal Kenapa Enggak Kamu Jual Tanya Melisa Gadis Itu Menggeleng Mbah Masih Belum Mau Kak Mbah Berfikir Uang Untuk Membeli Uang Itu Hasil Dari Nyawa Orang Lain Termasuk Nyawa Ayah Dan Ibu Mangkanya Sulit Bagi Aku Untuk Bisa Memaafkan Semua Kejadian Tapi Sebenarnya Aku Pun Kasian Dengan Mas Faisal Gadis Itu Pun Tertunduk Bagaimana Kalau Kita Lihat Rumah Itu Ajak Raka Boleh Aku Tidur Sebentar Tanya Melisa Iya Kamu Tidurlah Dulu Mel Raka Pun Mengantar Melisa Ke Kamar Yang Dulu Tempat Budeminto Tidur Tidurlah Di kamar Ini Mel Kedua Mata Melisa Terlihat Merah Dia Pun Sudah Tak Bisa Menahan Kantuk Hanya Dalam Hitungan Menit Gadis Itu Sudah Terlelap Raka Pun Kembali Menuju Ruang Tamu Dengan Membawa Minuman Dingin Di Sebuah Botol Besar Bersambung Minumlah Dulu Cita Bagaimana Kalau kita Kerumah Faisal Ulang Raka Nggak Menunggu Melisa Nanti Dia Ngambek Loh Pukas Raditya Iyalah Kita Menunggu Dia Terbangun Aku Hanya Heran Saja Kenapa Dia Bersikeras Untuk Membeli Rumah Faisal Pasti Ada Sesuatu Yang Penting Atau Suatu Hal Yang Dia Inginkan Berada Dalam Rumah Itu Lanjut Raka Bisa Mas Kalau Mau Lihat Rumah Itu Sahot Cita Rumahnya Daerah Mana Raka Terlihat Antusias Arah Ke Pasar Mas Raka Tampak Raka Manggut Manggut Kalau Gitu Ayo Kita Makan Dulu Gadis Itu Lebih Memilih Untuk Menunggu Mereka Di Ruang Tamu Dua Jam Lamanya Mereka Menunggu Melisa Hingga Akhirnya Gadis Itu Terbangun Tampak Dia Keluar Dari Kamar Dan Langsung Menuju Ke Kamar Mandi Mel Makan Dulu Teriak Raka Raka Membawa Sepiring Nasi Untuk Angga Kamu Makan Lah Dulu Engga Tadi Kamu Lihat Masih Tidur Kalian Mau Iya Sekilas Kita Mau Melihat Rumah Faisal Engga Entah Kenapa Aku Melihatnya Seperti Ada Sesuatu Disana Aku Ingin Ikut Tapi Kaki Dan Tangan Aku Masih Sakit Ucap Angga Jangan Dululah Engga Sembuh Sembuh Nanti Seru Raka Terlihat Melisa Sudah Berdiri Di Ambang Pintu Raut Wajahnya Tampak Lebih Segar Eh Udah Udah Eh Angga Udah Mendingan Belum Nggak Udah Mendingan Mel Nggak Mau Sopin Aku Makan Nih Kelakar Angga Melisa Memajukan Bibirnya Raka Aku Ingin Bicara Bentar Raka Pun Mengikuti Langkah Melisa Menuju Ruang Makan Disitu Sudah Ada Raditya Yang Melahap Makanan Paginya Tadi Di Rumah Pak Ratno Dia Menawarkan Mobilnya Kita Pakai Untuk Kemalang Kalian Juga Ke Rumah Pak Ratno Tanya Raka Heran Bu Dami Dan Bu Hartini Sementara Tinggal Di Rumah Pak Ratno Dia Tega Dengan Mereka Berdua Oh Jawaban Singkat Yang Keluar Dari Bibir Raka Yang Membulat Kemudian Melisa Mengeluarkan Uang Yang Diberikan Pak Ratno Dari Dalam Atasnya Dia Meletakkannya Di Atas Meja Makan Ini Ada Uang Satu Juta Dia Berikan Sama Kita Untuk Perjalanan Kemalang Dan Kemakam Mbak Ayu Dan Ini Alamatnya Jelas Melisa Dengan Menyerahkan Pada Raka Selembar Kertas Dengan Alamat Rumah Tampak Raka Tak Bisa Berkata Kata Wah Ini Sih Keren Dan Aku Bilang Kalau Kita Berangkat Rabu Benar Soalnya Aku Juga Ngomongnya Ngawur Kalau Rabu Mel Masa Kita Sewa Hotel Melisa Tersenyum Lebar Di Pemakaman Keluarga Ayu Itu Ada Rumah Keluarga Besar Ratno Tempatnya Dua Rumah Dan Kamu Tahu Luasnya Berapa Ujar Raditya Berbisik Raka Menggeleng 3000 Meter Itu Luas Banget Jadi Kita Berangkat Rabu Dan Menginap Di rumah Itu Ulang Raka Dengan Menatap Bergantian Pada Kedua Temannya Iya Sekalian Refresh Otak Saud Melisa Raka Akhirnya Menerima Kesepakatan Kedua Teman Temannya Dan Kalian Nggak Mau Ngajak Aku Gitu Tiba Tiba Angga Sudah Mengejutkan Mereka Kalau Kamu Sudah Sembuh Oke Jatuh Raka Dan Mereka Tertawa Bersama Setelah Selesai Makan Mereka Menemui Cita Yang Masih Menunggu Kita Berangkat Sekarang Tanya Melisa Tapi Ambil Kunci Rumah Dulu Ya Kak Nggak Apa-apa Kita Ambil Dulu Jawab Melisa Aku Gimana Teriak Angga Di rumah Lah Biar Bisa Ikut Kemalang Kamu Harus Setirah Total Perintah Sengit Dari Melisa Yang Membuat Kedua Temannya Terbahak Raka Membonceng Cita Dan Kedua Motor Itu Meluncur Cepat Meninggalkan Angga Sendirian Di rumah Motor Mereka Menuju Ke rumah Mbah Wiji Jarak Antara Rumah Raka Dan Rumah Cita Sekitar 4 Kilometer Akhirnya Mereka Pun Sampai Di rumah Mbah Wiji Gadis Itu Segera Turun Dan Berlari Kedalam Rumah Assalamualaikum Mbah Kunci Rumah Mas Faisal Dimana Mbah Terlihat Cita Tergopo-gopo Dan Mbah Wiji Menatapnya Keheranan Buat Apa Tanya Mbah Wiji Melotot Dan Heran Melihat Cita Yang Tampak Tergesa-gesa Cita Dan Masyarakat Ingin Melihat Rumah Faisal Mbah Untuk Apa Ceritanya Bakalan Panjang Mbah Nanti Sepulang Dari Rumah Itu Cita Akan Ceritakan Semua Soalnya Masyarakat Dan Teman-temannya Sudah Nungguin Di Depan Wanita Tua Itu Termenung Sesaat Ayo Lambah Mbah Mbah Wiji Berjalan Menuju Lemari Pakaian Di Dalam Kamarnya Kunci Yang Terletak Di Dalam Laci Lemari Pakaian Itu Dia Ambil Walaupun Penuh Rasa Ragu Kamu Serius Ini Gak Apa-apa Ulang Mbah Wiji Lagi Insyaallah Semua Baik-baik Aja Mbah Tegas Cita Ingin Meyakinkan Wanita Itu Akhirnya Mbah Wiji Menyerahkan Kunci Pada Cita Ayo Mbah Ikut Keluar Ajak Cita Dengan Menggandeng Mbah Wiji Saat Melihat Wanita Itu Keluar Rumah Dan Berjalan Menuju Mereka Raka Dan Kedua Temannya Langsung Turun Dari Motor Mereka Bertiga Langsung Menjabat Tangan Mbah Wiji Kalian Yakin Ini Gak Apa-apa Kita Hanya Ingin Melihat Rumahnya Saja Mbah Hanya Ingin Tau Saja Gak Lebih Saudra Mbah Wiji Terlihat Manggut Manggut Menunjukkan Dia Percaya Dengan Mereka Titip Cita Ya Nak Baik Mbah Insya Allah Jab Raka Mereka Akhirnya Pergi Meninggalkan Mbah Wiji Yang Masih Berdiri Menatap Kepergian Mereka Sampai Motor Itu Hilang Dari Pandangannya Semoga Mereka Baik Baik Saja Dan Selalu Dalam Lindungan Allah Selama Di Perjalanan Tak Banyak Pembicaraan Mereka Lebih Banyak Terdiam Dengan Berbagai Pikiran Yang Berkecamuk Dalam Hati Mereka Setelah 15 Menit Motor Mereka Kini Berhenti Di Sebuah Rumah Cukup Mewah Hanya Saja Bagian Luar Terlihat Sangat Kotor Dan Tak Terurus Kamu Gak Pernah Ke Rumah Ini Enggak Mas Raka Aku Sangat Membenci Rumah Ini Aku Berharap Rumah Ini Tak Pernah Ada Bersambung Tepat Terima kasih telah menonton